Halo, hai, yipi, bisa kanva with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Viany dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah poster infografis yang berhubungan sama Ramadan Di sini aku ambil tema, Ramadan makin berkah dan juga sehat Teman-teman bisa bikin ini menggunakan kanva free aja Teman-teman udah liat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template A4 dokumen Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan ke bagian elemennya Di bagian search, teman-teman bisa cari aja Mosquee Islamic Frame Kita pilih yang satu ini ya Kemudian, teman-teman bisa taruh dulu aja di sebelah pinggir Kemudian, kalian perbesar aja area framenya Sampai ujung bawahnya ini menyentuh area pinggir dari kanan-kirinya ya teman-teman Setelah itu, teman-teman bisa klik aja di bagian color Di sini kita akan ganti dulu warna dari Islamic Frame-nya Untuk warnanya, aku akan pakai 90D0DB Kita akan pakai warna biru muda Setelah itu, teman-teman masuk ke bagian elemen lagi Di sini kita akan ambil shape kotak Untuk shapenya ini, warnanya juga sama Warna biru muda yang udah kita input tadi Setelah itu, teman-teman bisa taruh aja di bagian atas dari desainnya kalian Kemudian, kalian tarik kira-kira seperti ini Dan tarik lagi ke sebelah kanannya Kalau teman-teman ngerasa cara yang satu ini rasanya agak ribet Teman-teman bisa cari aja di bagian elemen Mosquee Silhouette Di sini ada beberapa pilihan silhouette yang bisa kalian pakai untuk area bawah dari desainnya teman-teman Kemudian untuk latar belakangnya, kalian ganti aja dengan warna biru muda tadi Oke deh, selanjutnya teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Di sini kita cari elemen iftar dinar Kemudian kita klik grafik Kita ambil aja yang ini, yang free Kemudian teman-teman bisa taruh di bagian bawah dari desainnya kalian Setelah itu, teman-teman bisa cari aja table Di sini kita akan ambil versi yang gratisnya Kira-kira yang ini Kemudian kita perbesar dulu aja table-nya Dan kita taruh di area bawah dari desainnya kita Kemudian klik position Klik backward Jadi kita taruh bagian table-nya di belakang gambar keluarga yang lagi buka puasa ini teman-teman Selanjutnya, teman-teman bisa cari aja elemen palm Di sini kita akan ambil elemen pohon kelapa Yang bentuknya itu pohon ya teman-teman Jadi jangan pilih yang bentuknya daunnya aja Kita pilih yang ini Kemudian kita taruh di sebelah kiri dan kanan Teman-teman bisa sesuaikan lagi aja rotasi dari elemen tersebut Kemudian kita copy paste Kita taruh di sebelah kanan juga Oke, kita atur dulu ya rotasinya Sip, sudah selesai Selanjutnya, teman-teman bisa masukkan text Di sini aku akan klik add a heading Di bagian add a heading ini Kita akan tulis dulu kata pertama yaitu ramadhan Untuk font-nya, teman-teman boleh pilih font sesuai keinginannya kalian Cuma di sini aku akan pakai font yang jenisnya itu tebal Tapi dia nggak kaku-kaku banget Di sini aku akan ambil font yang namanya Genti Suns Kita pilih yang ini Kita pervisat dulu Kita taruh di area atas Untuk warnanya kita ganti dulu ya Jangan pakai warna hitam, teman-teman Kita ganti dulu menjadi 2F 4F 5, 4 Setelah itu, aku akan masukkan efek outline Efek outline ini merupakan fitur baru dari Canva, teman-teman Teman-teman bisa atur aja thickness atau ketebalan dari outline yang kalian pakai Kemudian, kalian juga bisa pilih warnanya sesuai keinginannya kalian Untuk di sini, aku akan ambil warna outline Warna putih aja Oke deh, untuk bagian ramadannya Sudah aku kasih font Genti Suns Dan juga aku kasih efek outline Selanjutnya, teman-teman bisa klik lagi at the heading Di sini kita tulis aja Makin berkah dan sehat Kita ganti lagi ya Dengan font Genti Suns Dan warna font-nya itu warna biru tua Setelah itu, teman-teman bisa perkecil dan taruh di area bawah dari tulisan ramadannya Pastikan kedua teks tersebut berada di area tengah dari desainnya teman-teman ya Setelah itu, teman-teman bisa masukkan informasi yang ingin kalian sampaikan Gimana sih tips and trick supaya ramadhan ini makin berkah dan juga sehat Di sini aku akan ambil menggunakan shape aja Kemudian dari shape itu aku insert penjelasan dan juga icon yang berkaitan Teman-teman bisa masuk lagi ke bagian elemen Di sini kita akan masuk ke bagian line and shape Kita klik dulu aja see all Kemudian kita masukkan dulu circle Di sini kita ubah warnanya jadi warna putih Tapi kalian klik dulu nih border style-nya Kalian aktifkan yang bulatannya itu ada bordernya Kemudian kalian bisa atur border weight-nya berapa Di sini aku mau kasih border weight-nya itu kira-kira di 10 aja Kemudian kita ganti warna bordernya dengan warna biru tua Setelah itu kita perkecil Kita taruh di sini Kemudian yang kedua aku mau ambil elemen yang satu ini Sama teman-teman bisa ubah lagi jadi warna putih Kemudian kita aktifkan aja border weight-nya Border weight-nya aku sesuaikan lagi aja Kira-kira jadi 2 Kemudian untuk warna bordernya tetap sama Pakai warna biru tua Kemudian kita klik position Klik backward Nah teman-teman sekarang udah punya area penjelasannya nih Kalian mau masukin berapa tips and trick sih? Kalau di sini aku akan masukkan 8 tips and trick Jadi siapnya ini akan aku ubah Dan aku copy paste menjadi 2 bagian Di sisi kiri aku akan copy paste 4 kali Di sisi kanan berarti 4 juga Biar totalnya ada 8 Oke deh di sini aku sudah copy paste menjadi 8 bagian penjelasan Tips and trick-nya nih teman-teman Masing-masing elemen bisa kalian masukin aja teks Di sini kita akan klik dulu teks Kemudian kita klik at the subheading Tonton bisa masukkan tips and trick-nya sesuai keinginannya kalian Di sini kita akan masukkan dulu ya Yang paling pertama Banyak makan makanan berserat ketika sahur dan buka puasa Untuk bagian font-nya aku rasa mau aku ganti aja nih Jadi font yang tipenya itu handwriting Di sini teman-teman bisa pilih aja sesuai keinginannya kalian Di sini aku akan pakai font yang namanya Dreaming Outlaw Science Kita klik dulu ya Kemudian kita ubah jadi 2 baris Teman-teman bisa perkecil aja line spacing-nya Supaya dia lebih rapat Kemudian kita perkecil Dan kita masukkan aja ke dalam shape yang udah kita masukkan sebelumnya Oke deh teman-teman Kemudian di sini aku sudah memasukkan 8 tips and trick Supaya Ramadan kalian itu jadi semakin berkah dan juga sehat Kemudian di sini aku akan masukkan icon yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasannya tadi Tonton bisa masukkan aja icon sesuai keinginannya kalian Bisa pakai icon atau pakai ilustrasi seperti biasanya Untuk kali ini aku akan ambil sebuah kode set yang sama Supaya variasi elemennya itu lebih seragam ya teman-teman Untuk pencariannya kalian bisa cari aja Islamic Sticker Icon Kita klik grafik Nah di sini ada pilihan yang free-nya Teman-teman bisa klik titik 3 dulu Kemudian kalian klik di bagian Harry Wolf Image Kalian klik terlebih dahulu Nanti kalian akan diarahkan masuk ke halaman kreatornya Baru deh kalian masukin kata kunci yang sama Islamic Sticker Icon Teman-teman bisa deh pilih dan masukkan ke dalam bulatan-bulatan elemennya Taraaa sudah deh selesai teman-teman Aku sudah memasukkan bagian penjelasannya dan juga icon-iconnya Yang terakhir yaitu Final Touchnya Teman-teman bisa di bagian elemen Kalian cari aja yang namanya Mid-Century Shape Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan Mid-Century Shape yang bisa kalian pakai untuk menghias desainnya kalian Di sini aku akan pakai yang ini Kemudian kita ubah dulu warnanya jadi warna putih Kita perkecil dulu Kita taruh aja secara acak ya teman-teman Kita rotate Kita perkecil Kemudian kita taruh di sini Kita perkecil lagi Kita taruh juga di bagian atas Dan Taraaa sudah deh selesai Kalian juga bisa memasukkan nama kalian sebagai penjelasan Siapa nih yang membuat poster berikut ini Atau kalian juga bisa memasukkan logo dan juga informasi kontak yang bersangkutan nih Misalkan media sosial dari bisnisnya kalian Media sosial dari komunitasnya kalian Dan lain-lainnya Kalau tuan-tuan sudah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download Di sini kalau misalkan kalian mau cetak hasil desainnya Kalian downloadnya sebagai PDF print Dan color profilnya CMYK Tapi kalau misalkan kalian mau posting secara digital Misalkan di media sosial Seperti TikTok, Facebook, atau Instagram Itu kalian bisa share aja sebagai PNG Kemudian klik deh download Gimana teman-teman Simple banget kan untuk bikin poster infografis yang berkaitan sama Ramadan Ayo yuk langsung dibuat juga Karena semuanya ini menggunakan kan favorit aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu ya hasil desainnya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di AtKanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye